Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vene Velianti dari Prodi E1 Farmasi kelas 1A Dengan nim 48 20 12 00 70 30 Baiklah, disini saya akan menjawab soal kuis dari Miss Arnie Soal yang pertama, jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article Definite article adalah kata yang berfungsi menerangkan benda yang spesifik Atau yang sudah pasti dan jelas Sedangkan, indefinite article adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan benda yang tidak spesifik Atau yang tidak pasti Soal kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel A dan artikel N Artikel A digunakan pada kata benda yang diawali dengan huruf konsonan Sedangkan, artikel N digunakan pada kata benda yang diawali dengan huruf vokal atau huruf bersuara Soal ketiga, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel D Artikel D digunakan pada hal yang spesifik atau yang sudah disebutkan sebelumnya Soal yang keempat, berikan masing-masing lima contoh dari artikel A, N, dan D Contoh artikel A, yang pertama a cat, yang kedua a pencil, yang ketiga a table, yang keempat a book, yang kelima strawberry Contoh artikel dari N, yang pertama an orange, yang kedua an hour, yang ketiga an umbrella, yang keempat an apple, yang kelima an elephant Contoh dari artikel D, yang pertama the sun, yang kedua the car, yang ketiga the baby, yang keempat the honey, yang kelima the amazon Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan adverb of frequency Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa seringnya suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Soal yang keenam, sebutkan lima macam adverb of frequency Yang pertama, always atau selalu, yang kedua ever atau pernah, yang ketiga often atau sering, yang keempat sometimes atau kadang-kadang, yang kelima never atau tidak pernah Soal ketujuh, dimana letak adverb of frequency pada kalimat positif Letak adverb of frequency pada kalimat positif, itu pada di awal kalimat, sebelum kata kerja, atau setelah subject, dan di akhir kalimat Soal ke delapan, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency Baik kalimat positif, negatif, dan introgatif Kalimat positif, she always wake up at 6 o'clock Kalimat negatif, she does not always wake up at 6 o'clock Dan kalimat introgatifnya, does she always wake up at 6 o'clock Soal yang kesembilan, jelaskan apa yang dimaksud simple present tense Simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan sehari-hari atau kebiasaan Dan juga menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang terjadi atau berlangsung pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana Soal yang kesepuluh, apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata to be Sedangkan, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, atau verb Soal yang kesebelas, jelaskan mengenai rumus kalimat nominal pada simple present tense Baik kalimat positif, negatif, dan introgatif Dan berikan contoh di setiap kalimatnya Untuk kalimat nominal ini, dia tidak menggunakan kata kerja, tetapi dia menggunakan kata to be Kata to be ada M, is, dan R Untuk rumusnya sendiri, untuk kalimat positif, itu subject, plus to be, plus complement Untuk kalimat negatifnya, subject, plus to be, plus not, plus complement Untuk kalimat introgatifnya, itu to be, plus subject, plus complement Dan untuk contoh kalimat dari kalimat nominal itu Untuk kalimat positifnya, itu they are shopkeepers Untuk kalimat negatifnya itu, they are not shopkeepers Dan untuk kalimat introgatifnya itu, are they shopkeepers Soal ke-12, jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense Baik kalimat positif, negatif, dan introgatif Dan berikan contoh di setiap kalimatnya Untuk kalimat verbal ini, dia tidak menggunakan to be, tetapi dia menggunakan kata kerja atau verb Untuk rumusnya sendiri, untuk kalimat positif, itu subject, plus verb one, atau ditambah s, atau ls, plus object Untuk kalimat negatifnya itu, subject, plus thus, atau do, plus not, plus verb one, plus object Dan untuk kalimat introgatifnya itu, thus, atau do, plus subject, plus verb one, plus object Contoh untuk kalimat verbal itu, untuk kalimat positifnya, my brother watches every morning Untuk kalimat negatifnya itu, my brother does not watch every morning Untuk kalimat introgatifnya itu, thus, my brother watches every morning Soal ke-13, jelaskan perbedaan penggunaan do dan does Do digunakan untuk subject, I, you, they, we Sedangkan thus digunakan untuk subject, see, he, dan it Subject see, he, dan it, itu ditambahkan s, atau ls Soal ke-14, jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah s, atau ls, dan yang tidak ditambah s, atau ls Untuk subject, I, you, they, we Itu menggunakan verb one, tanpa penambahan s, atau ls, pada kata kerjanya Contohnya, it, come, dan lain-lainnya Untuk subject see, he, it, atau yang sering disebut orang ketiga tunggal Itu menggunakan penambahan s, atau ls, pada verb one Karena kata kerjanya berakhiran dengan huruf ch, sh, x, dan ss Maka harus ditambahkan huruf es Contohnya, words menjadi watches Soal ke-15, jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun Serta berikan contohnya Singular noun adalah kata benda yang menerangkan bahwa benda itu tunggal, atau tidak lebih dari satu Contohnya, she is a doctor Sedangkan plural noun adalah kata benda yang menerangkan bahwa benda itu jamak, atau banyak, atau lebih dari satu Contohnya, teachers Soal ke-16, jelaskan perbedaan countable noun dan uncontable noun Serta berikan contohnya Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung Dan dapat menjadikan verb dalam sebuah kalimat Dalam bentuk tunggal Contohnya, book Menjadi, one book, two book, three book Untuk uncontable noun Adalah kata benda yang tidak dapat dihitung Contohnya, bread, meat, rice Soal ke-17, jelaskan perbedaan abstract dan concrete noun Berikan contohnya Abstract noun adalah benda-benda yang tidak punya bentuk fisik Dan juga tidak dapat didengar, dilihat, dirasa, maupun disentuh Untuk memahami abstract Biasanya butuh proses berpikir Dan biasanya pendeskripsian tiap orang berbeda-beda Contohnya, tentang perasaan, keadaan, emosi, dan lain-lain Concrete noun adalah kata benda yang mempunyai bentuk fisik Umumnya, concrete noun dapat dilihat, didengar, dirasa, maupun disentuh Contohnya, buku, bunga, musik Intinya, semua benda yang dapat dideskripsikan karakteristiknya Soal ke-18, jelaskan perbedaan proper dan common noun Berikan contoh Proper noun adalah kata pada nama orang tertentu atau secara spesifik Tempat atau benda Kata benda ini selalu diawali dengan huruf kapital Contohnya, Alibaba A-nya itu huruf kapital Common noun adalah kata benda yang merujuk pada orang, hewan, maupun benda Contohnya, aktor, pengecara, apotekar, dan lainnya Soal ke-19 Apa perbedaan compound dan collective noun? Berikan contoh Compound noun adalah sebuah nomina baru Yang dibentuk oleh dua gabungan nomina atau lebih Contohnya, girl plus friend Itu menjadi girlfriend Contoh keduanya itu Sea plus food Itu jadinya seafood Collective noun adalah Sebuah nomina yang diberikan atau Sekelompok atau sejumlah orang Tempat, benda Contohnya itu Contoh yang pertama itu kru Kru itu adalah sekelompok pekerja Yang bekerja di awak kapal atau pesawat terbang Contoh kedua itu ada staff Staff itu adalah sekelompok orang yang bekerja di tempat yang sama Contoh yang terakhir itu ada audience Audience itu adalah sekelompok orang yang menyaksikan pertunjukan tertentu Soal ke-20 Apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan yang menanyakan informasi dengan menggunakan question word atau kata tanya Soal ke-21 Jelaskan 8 macam reha question dan berikan masing-masing contohnya Yang pertama itu what Atau apa Menanyakan tentang benda, nama orang, ataupun profesi Contohnya itu What is your name? My name is Fanny Valianti Yang kedua Who atau siapa Menanyakan orang sebagai pelaku atau subjek Contohnya itu Who is very beautiful? My mother very beautiful Yang ketiga Why atau mengapa Menanyakan alasan atau penyebab terjadinya sesuatu Contohnya Why do you come late? Because I miss the bus this morning Yang keempat Where atau dimana Untuk menanyakan tempat Contohnya Where do you go everyday? Yang kelima When atau kapan Untuk menanyakan waktu Contohnya When do you go to school? Yang keenam Which atau yang mana? Contohnya Which is your car? Yang ketujuh How atau bagaimana? Untuk menanyakan kondisi atau keadaan Contohnya How are you? Dan yang terakhir Kedelapan How money? Atau Menanyakan jumlah yang dapat dihitung Contohnya How money brother? Do you have? Soal terakhir Soal ke-22 Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan introgatif? Bila tidak Maka jelaskan Karena kalimat negatif Kebanyakan Kalimat pernyataan yang menunjukkan penolakan Sedangkan Introgatif bisa Karena kalimat Karena kalimat introgatif itu Kalimat Yang menunjukkan pertanyaan Sama dengan WH question Yang sama artinya Menunjukkan pertanyaan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati